Bersama Puskes Mastaru Majaya dan Pemerintah Desa Setia Asih, Puskes Mastaru Majaya hari ini, melaksanakan vaksinasi merdeka berani dan bakti kesehatan bayangkara untuk negeri. Sebanyak 1.200 dosis vaksiansi dilaksanakan di desa Setia Asih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Di saat pelaksanaan vaksinasi masalah dilakukan Puskes Mastaru Majaya bekerja sama dengan desa. Setia Asih dan tim medis Puskes Mastaru Majaya, warga penyandang disibilitas dengan antusias keinginan tinggi menginginkan untuk ikut divaksin dengan spontan Kapolsek. Taru Majaya, AKP Edi Suprayipno menggendong penyandang disibilitas untuk diantar ke tempat vaksinasi. Dengan menempuh jarak hampir 100 meter lebih, Kapolsek Taru Majaya AKP Edi. Suprayipno menggendong Muhammad Rizki 21 tahun penyandang disibilitas merupakan warga puri. Harapan desa Setia Asih kecamatan Taru Majaya Kabupaten Bekasi untuk divaksinasi. Giat Polsek Taru Majaya Pores Metro Bekasi bersama desa Setia Asih. Meski awalnya canggung dan malu, Muhammad Rizki penyandang disibilitas tidak memiliki kedua kaki tersebut, nampak tersenyum sumringah saat digendong oleh Kapolsek Taru Majaya. Dari Setia Asih, kecamatan Taru Majaya, Kabupaten Bekasi, CECAP mengabarkan. Nomor 104 104 Silahkan 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 Terima kasih.